Hujan yang mengguyur di wilayah Cianjur Kamis Pagi tidak menyurutkan puluhan masa dari Organisasi Pelajar Islam Indonesia serta Persatuan Islam Persis Long March menuju Jakarta. Mereka sengaja berjalan kaki karena seluruh penyedia jasa penyewaan bus di Cianjur menolak menyewakan kendaraannya. Dari Cianjur masa bergerak melalui jalur puncak untuk kemudian bergabung dengan masa lainnya di wilayah Bogor menuju Jakarta. Di salah tiga Jawa Tengah, petugas membagi-bagikan air mineral dan permen kepada rombongan yang akan berangkat ke Jakarta. Sebagai antisipasi aksi berjalan damai, sejumlah kendaraan, penumpang, beserta barang-barang bawaan diperiksa. Operasi ini dilanjutkan di jalur-jalur yang diperkirakan akan dilewati masa menuju Jakarta untuk menjaga suasana keamanan tetap kondusif. Ini untuk pemeriksaan bagasi kita juga mengingat menimbang juga kita barangkali ada sajam yang kita barangkali ada sajam, ada handak seperti itu kita antisipasi juga. Manakala yang penting kita untuk kita lebih jeli, kita lebih detail dalam rangka pelaksanaan ini. Sementara di Magelang, Razia digelar di setiap kendaraan umum dan bus pariwisata. Selain memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan anjing pelacak, petugas juga memeriksa barang dan tas para penumpang. Razia rencananya tidak hanya untuk antisipasi keamanan dan ketertiban jelang aksi 2 Desember. Tim Liputan melaporkan untuk NET.